Hey yo what's up guys welcome back to my channel this is channel campurado isinya macem-macem tapi dasar luar biasa Bagaimana kabarnya kalian semua guys semoga selalu sehat dan bahagia sentosa disana aman selama-lamanya Di video sebelumnya saya sudah mengupload tutorial bagaimana caranya membuat skin fade menggunakan clipper full dan sepatunya tanpa ada teknik overcom sama sekali Bagi kalian yang belum menonton, tonton dulu saya kasih linknya di deskripsi di bawah biar nyambung dengan video ini Dan di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat skin fade pompadour Dan di style pompadour kali ini saya akan buat disconnect semua Dan ada sedikit perbedaan teknik yaitu disini saya akan menggunakan thinning scissor atau gunting penipis untuk connecting di salah satu pola Penasaran bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai dan di skip Oke guys pertama kali kita amati dulu bagaimana jenis rambut customer kita Bagaimana jenis kepalanya? Bagaimana jenis kepalanya? Kepalanya lumayan bagus ini kalau kita rambut Dan rambutnya ini lemes Lembut tipis Kecil-kecil gitu loh Kita basahin dulu sedikit agar memudahkan dalam parting Langsung kita parting bagian atas Pisahkan saja Simpel Kemudian langsung kita pakai guard nomor dua lever open Oke Untuk membuat pola dasar Atau canvas Langsung square ke atas jangan mengikuti bentuk kepala Nanti bulat Nah seperti ini Belakang sama Bagian kiri juga sama guys Kemudian step berikutnya adalah kita akan membuat pola skin Oke Kita akan membuat pola skin Disini saya menggunakan clipper Clipper yang saya gunakan adalah senior dengan lever close Kenapa saya menggunakan senior lever close? Karena rambut customer saya ini sangat lembut dan kecil-kecil begitu loh Kalau kita menggunakan trimmer Maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan Sebuah gradasi dari Trimmer ke shaver guys Karena kalau rambut yang lembut Dikasih trimmer saja itu sudah hampir Sudah habis rambutnya nggak kelihatan Maka disini saya menggunakan Clipper lever close Habiskan Sampai di garis pola Kemudian setelah itu Kita shaver Bagaimana cara men shavernya Sebenarnya sama dengan di video sebelumnya Yaitu kita membuat tiga tingkatan gradasi Tetapi disini saya akan menunjukkan Variasi berbeda bagaimana cara membuat tiga tingkatan gradasi Yaitu yang pertama Shred kita tentukan dulu Lebar pola yang kita inginkan Misalnya lebarnya segaris merah ini Maka setengah dari garis merah ini Langsung kita shaver dengan mengarah ke bawah Setelah itu Kita shaver mengarah ke atas Dan akan ketemu Nanti di satu titik Disini Disini Oke Sama saja ini juga Tercipta sebuah tiga tingkatan gradasi Yaitu yang paling bawah adalah shaver mengarah ke atas Kemudian yang tengah ini adalah Shaver mengarah ke bawah yang ditekan Kemudian yang paling atas Pola clipper lever close yang belum terkena shaver sama sekali Nah caranya seperti ini Dalam melakukan shaver dengan teknik seperti ini Saat pertama kali menempelkan shaver ke kulit Kita jangan langsung menekan Oke Jadi kita tempelkan dengan pelan dulu Dengan sedikit mengambang Kemudian semakin bawah semakin ditekan Sehingga akan tercipta sebuah gradasi guys Nah seperti itu lho Kita menggunakan feeling Dan kita perlu Belajar Kita perlu Waktu Untuk menempat skill kita Di sebelah belakang kanan sama Kerjakan dengan teknik yang sama Kalau timbul sedikit garis Maka kalian bisa membalik shaver dengan cara seperti ini guys Setelah itu adalah clipper lever open Kita membuat pola Kita membuat pola kurang lebih selebar satu jari Seperti ini Buat pola dengan hati-hati ya Dan juga dengan rapi Seperti ini Nah seperti ini guys Kemudian bagaimana cara connecting antara pola lever close dengan open ini Di garis ini Di garis ini Kita ulangi lagi dengan keeper lever close Dan di tengahnya kita kasih dengan lever half Kemudian di paling atas ini adalah lever open Jadi juga terciptalah sebuah tiga tingkatan gradasi di pola ini Oke mari kita praktekkan dulu Lever close Untuk di bagian garis Sini Dan kita akan menggunakan sudut clipper Untuk menghilangkannya atau meng connectingnya Supaya Agar lebih hati-hati Kemudian lever half bagian tengah Lever half kemudian lever close bagian paling atas Jadi ada tiga tingkatan gradasi guys Dan lakukan di seluruh pola Guard lever open tadi Bagian kiri belakang dan juga bagian kanan Sama tekniknya Gunakan sudut clipper untuk menjaga detail-detail kecil Pada intinya biar gradasinya itu halus ya Jadi kalian bisa memainkan close half open sesuai feeling kalian Kemudian setelah itu kita membuat pola dengan guard nomor 1 Lever open bagian sini Kurang lebih satu jari segitu Oke Kerjakan dengan hati-hati Tidak usah kesusu Tidak usah gerusa-gerusu Tidak usah gerusa-gerusa Nah tuh Kita lihat tuh Dengan guard nomor 2 yang kita tarik ke atas saja Hasilnya tidak rata Itu karena rambutnya terlalu tipis Oke mari kita lihat hasilnya disini Kita lihat bahwa Hasil pola dari Guard nomor 1 itu tidak terlalu jauh Berbeda dengan pola Clipper lever open yang sudah kita buat Jadi disini saya berpikiran Begini saya tidak menggunakan lever 1 Close dan half untuk connecting Karena Menurut saya itu percuma Dan membuang-buang waktu Maka disini saya langsung Blending saja menggunakan lever 0,5 guys Kita akan blending di Bagian-bagian yang masih terlihat Hitam Nah itu contohnya ini yang saya kasih panah ini guys Dengan di blending saja Nanti sudah tersambung Dan terciptalah sebuah gradasi Oke kita memblending detail-detail kecil Seperti ini menggunakan feeling Dimanakah spot-spot yang masih hitam Itu feeling kita sangat menentukan Akan Blurnya akan bagusnya sebuah gradasi Yang kita buat Dalam blending ini Tekniknya juga Mainkan lever Close and half open Pokoknya biar gradasinya Bagus Bukh enggak huduk Sekarang mu Nah ini di belakang ini Hati-hati Kalau ada spot yang sudah terlihat tipis Jangan sampai terkena lagi Dengan ukuran guard yang lebih tipis Nanti tambah tipis Dan makin hancur Jadi setiap kita mencukur ya Kita menganalisa Gitu loh Bagaimana cara yang bagus Untuk saya mencukur model Di kepala yang seperti ini Di rambut yang seperti ini Gitu Jadi Saya itu setiap mencukur Terkadang berbeda-beda Tekniknya di setiap Satu orang dengan orang yang lainnya Kenapa? Karena rambut dan kepalanya Juga berbeda-beda guys Terkadang ada yang lebih tipis dari ini Itu dari nol Saya langsung Blending pakai gunting Kalau saya kebanyakan pakai Guard dan Clipper Sampai atas tipis banget Nanti kelihatannya Ada yang rambutnya sangat tipis Tipis banget Jadi kita harus berpikir gitu loh Gak asal-asalan jebret-jebret Beras-beras Spu Puribayar Bitu Setelah kita blending Tugas kita sekarang adalah Menghilangkan garis pola Yang tercipta Saat membuat Pola Lever 1 open Tadi guys Tetapi Disini kita lihat Di bagian pelipis Ada spot-spot Yang sudah kelihatan terlalu tipis Karena rambutnya tipis Ini kalau saya Menggunakan guard Satu setengah Ini sangat berbahaya Ini bisa menjadi Lebih tipis lagi Opsi saya sekarang adalah Saya langsung connecting Dan blending Untuk menghilangkan garis ini Dengan gunting penipis Dengan thinning scissor Saya overcome Dengan gunting penipis Ini adalah Cara yang jitu Cara yang mudiah Tidak berbahaya Asal kalian menggunakannya Dengan hati-hati Tidak brush-brush Seperti tadi ya Seperti yang saya bilang tadi Jadi kita cuma Menghilangkan Bagian-bagian Yang kelihatan hitam Yang sudah kelihatan putih Jangan dibabat lagi Tambah putak Untuk detail-detail kecil Kita menggunakan Sisir yang kecil Rakuatuku rasa nyebut Rasa maidu Ini niat kerja Bora Ini niat kerja Tukualat Males-malesan Ini sini maidu Iye Jangan tinggal kualitas Jangan tinggal kualitas Jangan tinggal kualitas Tarik syukur Para gelem Lebih Maitu Sampai ingin Sampai ingin Tak tutupi rasanya Jangan tinggal kualitas Ini cuma Dikonekting Kita semua Menghilangkan garis Dan menghilangkan Bagian-bagian Yang hitam Karena rambutnya tipis Gak Gak selamat menikmati nah ini yang sudah tipis di bagian yang bentol ini jangan diguntik lagi itu atasnya kan kelihatan hitam banget tuh nah itu bisa ditipiskan supaya terciptalah sebuah gradiasi yang halus kalau pakai sisir masih kurang tipis nggak pakai sisir langsung freehand guntingnya tempelkan di kepala itu pasti garisnya hilang asalkan yang kamu gunting tuh rambut bukan kulit kepalanya hati-hati tugasnya mengkoneksikan connecting 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 sisir overcome ini juga feeling kita semua mempengaruhi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke langsung kita ilangkan dengan gunting potong bagian yang masih keluar keluar yang masih pateng ceringit pateng serongat biar rapi gitu loh nah kiri belakang depan eh kok kanan belakang kiri kemudian kita buat hotline dengan trimmer biar lebih tegas dan lebih rapi rasa dipahidumnya rasa dipahidumnya rasa selengkot lain ya rapopo rasa itu oke langsung kita ke rambut di atasnya guys oke kali ini saya menggunakan basic parteng atas saya ambil profile saya ambil rambut bagian tengahnya saya berikan kasih tau kepada customer seberapa panjang yang dia inginkan kemudian kemudian saya potong sebagai guideline untuk memotong ke belakang polanya ngeround tapi disconnect ya jadi panjang ini nanti rambutnya karena dia juga suka panjang tapi ini malah sebelumnya panjang belakang daripada yang depan maka yang belakang saya connecting oke profile kita buang ke kanan untuk memotong rambut di bagian sebelah kanan kita bikin ngeround sedikit setelah itu ambil profile lagi buang sebelah kiri untuk memotong rambut di bagian sebelah kiri sama kan di guideline tengah itu jangan lupa cross ya guys meskipun canggih tetap cross check cross check cross check cross check dan kemudian saya berikan sedikit thinning scissor ini untuk menipiskan rambut supaya lebih mudah ditata dan jatuhnya lebih lembut lembut oke kemudian shape up pakai razor lebih tugas lagi nah kurang lebih hasilnya seperti ini guys ini adalah hasil yang sudah saya styling dengan hairspray dan tekstur comb saya tidak menampilkan bagaimana cara stylingnya disini saya akan berikan video khusus styling rambut ini guys karena kalau saya sertakan disini kelamaan nah seperti ini hasilnya terimakasih yang sudah menonton sampai selesai dan terimakasih banyak yang sudah menonton tanpa di skip jangan lupa subscribe like share dan komen bagikan kepada teman-teman kalian semua supaya lebih bermanfaat nantikan video-video saya selanjutnya thank you guys very much you guys so beautiful today see you next time